Oke teman-teman ketemu lagi di episode kedua channel tutorial ini Selanjutnya kita akan membahas cara membuat layer pertama atau baris pertama di rubik 3x3 Sebelumnya kita udah ngebahas cara membuat cross di warna putih seperti ini di video sebelumnya Diharapkan udah bisa semua ya bikin cross seperti ini dengan rapih jadi warna merah udah rapih nih Antara edge putih merah dengan centernya putih merah putih biru dan biru putih oren putih hijau Jadi rapih seperti ini Selanjutnya kita akan belajar cara membuat layer pertama atau baris pertama Jadi sebelumnya akan diajarkan dulu notasi rubik 3x3 yang paling dasar Jadi sebenarnya ada 6 notasi tapi kali ini saya mau ngajarin 4 dulu 4 notasi Yaitu ada R, R ini sisi kanannya naik ke atas Terus R aksen itu ke bawah sebaliknya Terus ada juga L, kalau L kebalikan dari R Kalau L itu ke bawah Dan L aksen ke atas Selanjutnya U U ini sisi atasnya bergerak ke arah kiri Jadi bisa digunakan jari telunjuk kanan U Dan U aksen bisa menggunakan telunjuk kiri U aksen Kalau kalian belum bisa melakukan gerakan seperti ini Mungkin kalian boleh memuternya seperti ini Oke selanjutnya adalah F F ini adalah gerakan sisi depan rubiknya Jadi seperti arah jarum jam Nah seperti ini Ini F Seperti jarum jam Dan kalau F aksennya itu berkebalikan dari arah jarum jam Seperti ini Kalau kalian belum bisa melakukan pinjar trik Boleh muternya seperti ini Ini F Dan ini F aksen Selanjutnya Tadi Silahkan kalian hafalin dulu biar gak lupa nantinya Oke selanjutnya akan dijelaskan cara main rubiknya Hingga menjadi satu layer pertama Dari mulai cross Ini contohnya Yang udah satu baris Oke Nah ini kita ulang lagi dari cross Kita acak dari Posisi cross Ini cross udah kita buat Sebaiknya nontonnya Jangan di skip-skip Jadi biar lengkap dan jelas Pertama Untuk membuat satu baris Oh ya ini satu baris Dan warna putihnya sama semua Lihat Jadi satu warna putihnya itu udah jadi Dan satu barisnya ini rapi Selanjutnya Kita bikin Supaya jadi seperti ini Sekarang kita akan menggunakan Corner Jadi kita akan menggunakan cornernya Udah gak main edge lagi Kita yang Kita gunakan adalah corner Yang harus pertama kita lakukan adalah Kita mencari corner Yang ada di baris ketiga Baris ketiga ini yang paling atas Tapi bukan di atas banget Sini Lebih udah tamakan Dicari Cari warna putih di baris ketiga Cornernya Bukan di edge Itu di corner Misalnya disini Disini belum ada Berarti kita ganti sisinya Nah ini ada nih Nah cara eksekusinya adalah Pertama kita lihat nih Corner ini warnanya adalah Putih Orang Dan biru Berarti kita harus memasukkan ke slot Di antara 4 warna putih ini Yang membutuhkan warna putih Orang dan biru Yaitu disini Cara menentukannya Kita bisa lihat dari Putih Orang biru Dan disini Pertemuan sudut Ini warna putih Orang Dan biru Nanti kalau udah dimasukin Maka akan jadi Satu Baris Seperti ini Warna akan menyatu Cara eksekusinya Seperti ini ya Bisa dilihat Ini posisinya ada di kiri Nanti ada yang akan dijelaskan juga Yang Jika posisinya di sisi kanan Jika posisinya di sisi kiri Maka cara eksekusinya adalah U aksen L aksen U L Nah Ini sudah masuk Kita coba lagi ya Kita ulang Ini dia U aksen L aksen U L Oke selanjutnya Kita coba Jika posisinya ada di sisi kanan ya Ini misalnya Kita menemukan Putihnya ini Ini ada di kanan Tadi kan ada di kiri Sekarang ada di kanan Putih Hijau Dan merah Pertama kita tentukan dulu Sudutnya ini Dia bakal masuk ke Sini Atau sini Atau yang disini nih Cara menentukkannya Biar gampang Kita fokus di warna Yang ada di atas putih Ini warna merah Berarti kita Membutuhkan Tengahnya ini warna merah Kita posisikan Di tengah yang warna merah Seperti ini Nah Ya kan Karena si warna merah Kita Samakan dengan Tengahnya Jadi si putih Ada di sisi warna merah Setelah itu Kita eksekusi Menggunakan Cara yang tadi Tapi Dengan arah Yang berlawanan Yaitu dengan Kalau di posisi kanan Menggunakan Rumus berikut U R U Aksen R Aksen Oke Kita ulang Seperti ini U R U Aksen R Aksen Oke selanjutnya Tinggal kita Eksekusi Mengulangi Rumus yang tadi Sudah dijelaskan Misalnya ini Ada di sisi kanan Posisi Di coronernya Berarti Kita lihat dulu Warna di atasnya Adalah warna hijau Nah kita Samakan Tengahnya ini Centernya Menggunakan Warna hijau Oke Oke udah sama Setelah itu Kita eksekusi Menggunakan Rumus yang tadi U R U aksen R aksen Oke Nah ini kita udah Ngisi Tiga Corner ya Tinggal satu lagi Ini belum jadi Cari lagi Di baris ketiga Nah Ini gak ada ya Kalau di baris ketiga Gak ada Berarti kita bisa Nyari di bagian atas ini Misalnya gak ada juga Berarti Lihat disini nih Di bawah Ternyata kan ada di bawah Posisi corner putihnya Cara Naikin ke atasnya Berarti ini Warna putihnya ini Kita letakkan Di samping Kiri Atau misalnya Dia ada disini Berarti letakkan Di samping kanan Nah ini contohnya Ini cara naikinnya Supaya dia bisa Naik ke atas Tinggal kita Dorong aja Setelah diposisikan Di kiri putihnya Dorong ke atas Habis itu Taruh di Sampingnya Disini Setelah itu turun Nah Ini kan putihnya Udah ada disamping lagi Udah ada di baris ketiga Nah tinggal kita ulang Eksekusi Seperti biasa Kita letakkan dulu Ini natasnya warna biru Berarti kita Letakkan di Seter warna biru Setelah itu Tinggal kita eksekusi Bawah Dengan rumus yang sama U R U aksen R aksen Nah maka kita dapat Satu baris Di Yang paling bawah Atau layer pertama Di rubik Setelah itu Jangan di Skip dulu videonya Ada Satu eksekusi lagi Tadi kan Posisinya Di bawah kiri Gimana kalau ada Di bawah kanan Seperti ini Eh Gini Nah ini kan putihnya Ada di kanan Kalau tadi putihnya di kiri Kalau putihnya di kanan Berarti kita Dorong ke atas Posisikan di samping sini Samping kiri Oke Diturun lagi Nah ini udah ada di Baris ketiga Tinggal eksekusi Seperti biasa Atasnya warna merah Sampingan dengan Tengahnya Kalau udah sama Tinggal kita eksekusi Menggunakan rubus yang di kiri Yaitu U aksen L aksen U L Oke Mungkin sudah jelas nih Untuk tutorial kali ini Tinggal satu lagi Ini kondisi Ini kondisi Jika putihnya ada di atas Contohnya itu Seperti ini Nah ini Jika putihnya ada di atas Berarti kita Sejajarkan dulu Dengan sudut yang masih kosong Kita letakkan sejajar Nah posisi yang di atas ini Kita dorong Satu kali R Boleh R Misalnya dia Pakai posisi kanan Misalnya di kiri kayak gini Berarti pakai L aksen Sama aja Tapi lebih enak Pakai R Kita dorong dulu R Habis itu kita Lakukan U2 U2 itu Gerakan Sisi atas Dua kali Oke Nah ini Turunin lagi R aksen Maka posisinya Akan pindah Ke baris ketiga Kalau udah baris ketiga Tinggal kita eksekusi Seperti biasa Putih ini kan Atasnya Oren Dates putihnya Oren Berarti Tengahnya warna Oren Kita samakan dulu Ke warna oren Nah Lakukan eksekusi Seperti cara sebelumnya Nah Udah jadi deh Ya kan Satu baris Pertama Oke teman-teman Selesai sudah Tutorial untuk Menjadikan layer pertama Pada rubik 3x3 ini Terima kasih bagi yang Sudah menonton Silahkan lanjut ke Video selanjutnya Di episode 3 Untuk membuat Layer kedua Yaitu Baris kedua ini Baris kedua ini Mungkin saya contohkan sedikit Ini cepatnya aja Jadi nanti Jadi dua baris Seperti ini Nah Dua baris seperti ini Putihnya tetap Jadi Ngancur Nah nanti Tutorial selanjutnya Bikin dua baris seperti ini Oke Terima kasih buat yang udah menonton Jangan lupa Di like Jika kalian suka dengan video ini Dan Boleh kasih saran Jika ada yang perlu Ditingkatkan dalam videonya Oke Silahkan kalian latihan lagi ya Biar makin lancar Di Pas lanjut ke video selanjutnya Bisa lebih lancar Lebih baik Kalian Praktikan dulu Yang barusan diajarin Sampai benar-benar lancar Baru lanjut ke video Di episode 3 Oke Sekian dulu dari saya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.